Intro Untuk membuat ayam kentake, kita membutuhkan 3 langkah dalam pembuatannya Langkah pertama, 1 kg ayam, 2 bungkus roikol, rasa kaldu ayam Dan 1 sendok makan garam Dan ini nih yang paling penting, 3 buah jeruk keras Dan saya tambahkan juga 400 ml air ya sobat Untuk punggung rendamannya, pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu Kemudian kita tuangkan airnya Tambahkan 2 bungkus roikol 1 sendok makan garam 3 buah air jeruk, kita masukkan ke dalam air ini ya Kenapa saya katakan air jeruk ini sangat penting? Manfaat air jeruk ini ternyata selain mengurangi rasa amis Air jeruk juga membuat daging ayam juicy dan rasa dari daging ayam tidak hambat Lalu kita aduk-aduk hingga larut ya sobat Setelah diaduk-aduk hingga larut Langsung saja kita masukkan semua ayamnya tadi satu persatu ke dalam toples yang berisi air yang sudah dikasih bumbu rendaman tadi ya sobat Nah jika sudah siap semua, kita tutup toplesnya hingga rapat Dan kita masukkan ayamnya tadi ke dalam kulkas Kurang lebih selama satu malam Dan untuk bumbu marinasinya ada 5 siung bawang putih dan juga sedikit jahe diulek sampai halus ya Lalu kita keluarkan ayam dari dalam kulkas Buang airnya, masukkan ke dalam wadah Kemudian kita campurkan dengan bumbu marinasinya tadi ya Dan kita tambahkan susu dengkau Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus pakai susu? Nah terletak di sini ya rahasianya Dibumbui dengan susu sebelum digoreng Akan membuat tekstur ayam lebih empuk, basah sekaligus kurik Tambahkan 1 bungkus rohiko rasa ayam Dan kita tambahkan merica bubuk Aduk dan sisihkan Nah ini untuk tepung krisminya ya bunda Ada dengkau bubuk Ada soda kue Dan lada bubuk Serta 2 bungkus rohiko rasa ayam Saya memakai 500 gram tepung terigu Oke lanjut aja Langsung saja kita masukkan semua bahan keringnya Kedalam terigu Ada garam Ada merica bubuk Rohiko kaldu ayam Setengah sendok soda kue Dan aduk Aduk hingga tercampur Jika bumbu kering dan ayamnya sudah selesai Nah ini nih bunda Jangan sampai kelewat ya Air es Untuk pelapis basahnya Ayo bunda kita mulai bedaki ayamnya Nah pertama-tama Kita gulingkan potongan ayam Kedalam pelapis kering Hingga seluruh permukaan berselimuti tepung Nah setelah seperti ini Lalu kita celupkan ke dalam air es Dan gulingkan kembali ke dalam tepung terigu Dirmas-remas Lan aja ya Gak usah terlalu ditekat Nah lakukan 2 kali Bila ingin ayam ekstra kering Lakukan cara ini Hingga ayam habis ya bunda Oke selesai Dan siap untuk digoreng Dan sekarang waktunya menggoreng Ayo Ayo Nah jika bunda-bunda biasanya memakai penggorengan atau wajan untuk menggoreng Kali ini saya memakai panci ya bunda Kenapa saya memakai panci? Karena agar lebih mudah aja ya untuk membolak-balikannya Biar hasil dari ayam krispinya itu lebih sempurna Nah setelah warnanya berubah seperti ini Berarti ayamnya udah mateng ya bunda Kita gorengnya pakai api kecil saja Dan ini sudah siap untuk bisa cekan Enak Apsinya sudah jadi Ini enak nih Cobain yuk Ayo Nah Nih mana Ini benar-benar kriuk ya Masih panas ini Enak banget Oke Saya apsinya Bunda sengaja ya pilih yang daging semua Wah Wah Tuh Ini Dagingnya itu Juicy kayak gitu ya Ini untuk untuk bapak Coba bapak Dimakan gimana rasanya Bapak Dan ini memang krispi banget ya Bram Wah Ini laku nih Kalau jualan Ini dagingnya ini kayak basah-basah gitu Juicy-juicy gitu Ini karena direndam semalaman itu ya Kayak persis banget kayak di BRC ya Kak Oh panas Masih panas nih Dan ini empuk banget Tuh Tuh liat coba liat awasnya Makanan Sampai hard Nekan sub indo by broth3rmax